B, A, C, A, D, A, E, A, F, kemudian ada B, C, B, D, B, E, B, F, kemudian ada C, D, C, E, C, F, ada D, E, D, F, kemudian ada, terakhir ada E, F, nah lengkap ya, sudah 15 kita nemunya, nah nilai sortitnya ini, dan nilai sortitnya ini, itu kita dapatkan dari matriksi milaritasnya, A, B, berarti ini yang kita kopikan, guisoensis dibandingkan dengan sikrus akarulitikus, ini kita kopi, nah seperti ini, dan berhubung ini sudah urut, jadi ini tuh nilai, A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, kita bisa ngopi langsung satu kolom ini, ini sudah pasti urut, ini tadi kan A, B-nya sudah, kita lanjut ke A, C, nah untuk B, C, kita ke kolom sebelahnya, ke samping kanannya, mulai dari sini ya, yang 0,774, karena yang kalau mulai dari satu ini, ini nilai B dengan B, kopi, ini simpel kok, ini yang C, dan yang E dengan F yang terakhir ini, sampai sini ada pertanyaan, Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah nilai sortednya ini, kita dapatkan dari analisa cluster, nah yang mana yang analisa cluster? yang analisa cluster itu yang ini, yang ada node, ada kata-kata node-nya ini, node grup 1, grup 2, sama similaritasnya ini, terus ada object in group ini, grup 2, 3, 4, 5, 6, dan lain-lain. Nah, mereka itu meng-clusternya berdasarkan kedekatan tertinggi, jadi nilai similaritas tertinggi itu diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kalau kita lihat di dendogramnya, yang paling dekat di sini yang mana? Otomatis muralis sama si krusakarolitikus kan karena mereka node-nya ini yang paling kanan, dilihat anda plusnya ini, ini kan yang paling kanan, berarti dia paling similar, nilai paling sama, nilai similaritasnya paling tinggi. Gimana caranya? Jadi, grup 1 ini, sorry, di node 1 ini itu terdiri dari B-sikrosakarolitikus sama B-muralis. B-sakarolitikus ini dikode di sini ya, dia adalah B. Jadi, kan tadi disingkat itu ya, mulai dari wisoensis itu A sampai yang terakhir itu F. Jadi, si krusakarolitikus ini B, muralis ini adalah C. Jadi, yang paling similar itu adalah si krusakarolitikus sama muralis. Nilai sorted BC-nya di sini adalah 0,774. Ini node pertama, di sini ini nilainya 0,774. Ini kita isikan ke tabel koefisien korelasi yang sudah kita buat, BC. Ingat yang tadi untuk BC. Nah, di sini kita mau B-nya. Paham ya? Karena tadi itu nilai sorted-nya B dengan C. Jadi, kalau kita ingin mengisi nilai sorted-nya itu juga dilihat dendogram-nya. Sama dilihat node-node-nya. Node pertama itu pasti yang nilainya tertinggi. Nah, node pertama itu bisa dibilang node yang paling kanan. Jadi, yang paling tinggi itu punya B dengan C. Cycrosakarolitikus dengan Bacillus muralis. Kemudian node kedua itu diisi oleh anggota node 1 ditambah dengan Bacillus simplex. Anggota node 1 itu tadi apa? B dengan C. Bacillus simplex di sini itu adalah E. Ya kan? Berarti nilai pasangan O2 yang memiliki nilai sorted 0,657 di sini adalah B, B, E, kemudian C, E. Ya kan? Ini B ketemu E, ini C ketemu E. Jadi nilai B, E, C, E-nya adalah 0,657. Ini bisa kita copykan. B, E, C, E. Oke di sini. Kembali lagi ke tabel. Ini. ke tabel analisa cluster untuk menentukan nilai sorted-nya. Di sini ada huisoensis dan 2. Jadi node 3 itu diisi oleh anggota node 2 ditambah huisoensis. Berarti node 2 tadi isinya apa saja? B, C, dan E. Ya B, C, E ini kan? Nah B, C, E ini kita pasangkan dengan huisoensis yang A. Berarti nanti ada A, B, A, C, dan A, E. A, B, A, C, A, E ini nilainya 0,6. Dikopikan ke tabel korelasi kofenetiknya A, E. A, C, A, E. Ya. Ini kan B, C. Simplek ini apa? Simplek ini kan E kan ya? B, C, E. B, C, E. Nah ini huisoensis kan A. Berarti A dengan B, A dengan C, A dengan E. Itu nilai sorted-nya adalah 0,6. Dikopikan A, E, B, E. Ini kok sudah ada ya? Sebentar-sebentar. Ini B, C. Nilai B, C 0,774. B, C 0,774. Betul. Kemudian nilai B, C, E ini adalah 0,657. B, E, C, E nya 0,B, E, C, E nya 0,657. Kemudian nilai A, E, B, E, E, C di sini adalah 0,6. A, E, B, C. Oh sudah ada isinya di sini ya? Ini B, C, ini E. B, E, C, E. B, C nya 0,675. B, E, C, E. Terus kan disilang dengan A. Berarti jadinya nanti A, B, nilai A, B nya 0,6. Di pasal di sini 0,6. A, C ya. Moralis ini C. Dikopik di sini. A, B sudah A, C sudah simplex ini A, E A, E nya 0,6 A, E, A, E nah disini ini untuk komposisi node ke 3, sekarang node ke 4, node ke 4 ini isinya anggota node 3 ketemu dengan frigo retolerance, nah frigo retolerance ini dia itu simbolnya adalah F ya F ya, ini tadi B dibandingkan dengan F berarti B, F moralis ini C, C, F simplex ini E, E, F wisuensis ini A, berarti A F, nilai B, F C, F E, F A, F adalah 0,581 A, F kemudian B, F C, F yang terakhir yang terakhir E, F ini nilainya sekian 0,581 nah sisanya yang AD, B, D CD, DE, DF ini kita masukkan dari sini ini kan yang sudah terakhir yaudah kita tinggal kopikan ke kolom yang masih kosong-kosong ke row yang masih kosong-kosong sudah jadi tabel korelasi kofenetiknya si Jakart nah untuk menentukan apakah dendogram kita itu representatif atau tidak itu kan ada nilai analisa korelatif kofenetik ya di modul itu kita menggunakan korel di modul itu korel 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 nah ini nah yang dapat diterima itu apabila nilainya lebih besar dari 0,7 atau lebih besar sama dengan 70% dari analisa korel ya jadi ketika nilai analisa korelasi kofenetik kalian mendapatkan di bawah 0,7 berarti dendogramnya itu kurang representatif itu bisa disebabkan karena adanya kesalahan input data atau karakter yang digunakan di tabel N kali T kurang banyak seperti itu akhirnya nanti menjadi bias 70% nah berhubung korel ini susah untuk didapatkan kita bisa menggunakan excel sebagai gantinya kita menggunakan trendline yang ada di scatter block ini tadi yang sudah kita analisa ya ininya di block unsorted sorted nya kemudian insert chart pilih yang scatter boleh scatter yang smooth line atau yang straight line yang pasti yang ada dot nya itu scatter nya kemudian salah satu dot disini kita klik kanan add trendline kemudian dikeluarkan display R square nya nah disini kan kita sudah dapat nilai R square R square R kuadrat nah disini itu merupakan nilai korelasi kofenetiknya tapi ini kan masih dalam bentuk kuadrat kita turunkan dulu pangkatnya jadi saya menggunakan kalkulator 0,7151 di akar nah ini wow setelah dihitung ketemu R nya adalah 0,845 something ini berarti kan sudah lebih dari 0,7 berarti dendogram yang kita konstruk itu sudah representatif karena kita dapat nilai R nya nilai korelasi kofenetiknya sudah di atas 0,7 seperti itu selesai jadi yang terakhir ini evaluasi error nya ketika nilainya sudah di atas 0,7 berarti sudah betul apa yang kita kerjakan kerjakan tadi ini koko jakar ini koko sm nya tadi pagi sudah saya coba untuk koko sm nya ketemunya cuma 0,65 berarti yang sm ini kurang representatif dendogram nya lebih terpercaya menggunakan jakar yang jakar ketemunya 0,84 lebih besar kita bisa pakai yang jakar dendogram nya jakar berarti nah yang ini selesai karena kita sudah di ujung analisa sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak teman-teman yang cara mengeluarkan R2 nya tadi gimana ya pak yang cara mengeluarkan R2 nya tadi nah kita akan ini di block nilai unsorted sorted nya kemudian di insert dimasukkan ke chart bentuk scatter chart ini milih yang ini aja saya lebih prefer yang ini scatter with smooth line and markers kemudian dot nya ini scatter nya ini di klik kanan trend line kemudian disini kan ada opsi di beli display display R2 value on chart ini kan keluar R2 sama dengan 0,7151 nah itu kita akarkan R nya ketemunya tadi saya menggunakan kalkulator 0,85 ya sudah sudah paham terima kasih pak ya sama-sama berarti dendogramnya sudah representatif ada pertanyaan lain masih 10 menit masih 10 menit sebelum running out of time cukup mudah yang butuh ketelitian itu waktu kita ini membuat tabel korelasi kofenetiknya memasukkan nilai sortednya ini apalagi jadi harus benar-benar teliti yang paling sama dulu dimasukkan kemudian anggota node 2 dimasukkan anggota node 3 dimasukkan anggota node 4 node 5 itu dimasukkannya berurut seperti itu tidak bisa copy paste seperti unsorted tadi kita harus benar-benar satu-satu dicari yang paling tinggi ke paling rendah masukkannya sampai sini ada pertanyaan tidak ada cukup mudah nah untuk yang taksonomi biokimiawi kita itu datanya bukan berupa analisa seperti tadi ya morfologi sel dan lain-lain itu kita bisa menggunakan hasil seperti ARTRA hasil seperti RFLP ISSR dan lain-lain mana ya apa saya sudah buka tadi CMP oh ini nah kalau di taksonomi biokimiawi kita menggunakan paper yang menganalisa RFLP-nya ini adalah RFLP dari gen cry2 gen cry2 itu biasanya untuk ini apa sih namanya kayak agen biokontrol hama seperti itu protein saya lupa nama protein yang bacillus yang biasa digunakan untuk ini nih agen bacillus turingiensis untuk agen pengendali serangga seperti itu nanti cry sekian cry sekian itu ditranslasikan kemudian mereka di join akan membentuk protein turing protein turingnya itu untuk ini yang bisa mematikan larva serangga nah caranya per band yang nampak disini itu kita jadikan si fat jadi disini itu misalnya ini kelihatan ya saya buka elektroforesis ini iya pak kelihatan pak oke kelihatan jadi untuk trait yang pertama ini yang pertama itu kita menggunakan band yang pertama ini kelihatan kan nah band yang pertama ini untuk mengira-ngira ukurannya dia kan terletak antara ini markernya ya 500 sama 400 berarti anggaplah ini 450 seperti itu kemudian trait yang kedua dia itu terletak di antara 300 dan 400 tapi lebih mendekati yang 400 ya katakanlah dia ada di ukuran 380 seperti itu trait yang kedua adalah 380 kemudian trait yang keempat disini adalah di antara 200 dan 300 tapi mendekati 300 sepertinya ya 280 ini terletak di tengah-tengah berarti 250 itu bisa dikira-kira dengan menggunakan marker yang disini misalnya kalau pas di tengah berarti dia 50 400 450 50 bespir ya ini karena ini hasil elektroforesis DNA seperti ini kalau protein itu KDA kilodelton udah ini ada berapa trait berarti 1 2 3 4 5 6 ada 6 yang di bawah marker 100 ini ini bukan sifat ini biasanya kayak DNA yang lost sampai bawah nah disini membedakan antara strain 1 sampai strain 17 ini ada di trait nomor 1 2 3 4 5 nah di trait nomor 5 ini strain HDI1 MP19 UP3 UP2 sama KN30 dia itu negatif untuk karakter nomor 5 T nomor 5 trait nomor 5 berarti ini nanti nilainya 0 0 sisanya 1 begitu juga yang di sini 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 ini kan tidak ada B nya berarti nilainya 0 begitu cara penafsirannya nah untuk lebih mudahnya ini kan kita misalnya gimana akan susah untuk memasukkan ini ke dalam tabel apa namanya N kali T nah itu lebih baik dibuat dulu salinanya salinanya itu kita bisa ikut di modul nah di modul itu kita buat salinanya jadi bisa menggunakan RCDC ESP atau Corel eh Corel bisa yang bisa Photoshop nah itu kita buat layer baru kemudian ditumpukan ke electrophoresis itu tadi kemudian yang ada B nya itu kita paint seperti ini thread thread paint merah nanti jadinya seperti ini nah ini akan memudahkan kita untuk memasukkannya ke tabel N kali T nya nah seperti ini karakter 1 yang ada kan hanya string 1 2 berarti plus plus lainnya min 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 karakter 2 plus plus min 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 seperti itu n so on nah begitu dapat N kali T seperti ini kalian kan sudah mengetahui langkah selanjutnya akan dianalisa seperti apa ini nanti dimasukkan dulu ke notepad analisa LVSP kemudian di korelasi kofenetik keluarlah hasilnya itu bedanya di transkronomi dronodic biokimia sama numerik fenetik sampai sini ada pertanyaan untuk praktikum 1 2 ya karena yang biokimia sama fenetik ini analog jadi yang membedakan cuma bahan dasarnya untuk yang filogenetik kita minggu depan menggunakan aplikasi itu lumayan banyak aplikasinya sampai di sini ada pertanyaan untuk mata acara praktikum pertama dan kedua apakah ada pertanyaan kalau ada pertanyaan boleh di chat atau langsung disuarakan di sini karena waktu kita tinggal kurang dari 2 menit asumsinya jadi oh absensi absensinya nanti saya hubungi bu Annie seperti itu ini 4 1 ya cuma eh 4 2 disini cuma ada 4 2 jadinya nah di nanti absensinya ikut bu Annie nanti dibukakan apa namanya absensi melalui MyITS itu kalau gak salah absensi online oke sampai sini ada yang ditanyakan nanti sekitar sorean saya upload ini ya materi untuk percobaan teman-teman ada pertanyaan percobaan dan tugasnya karena bu Annie tadi menitipkan tugas untuk memberi tugas menitipkan untuk memberikan tugas sampai sini ada pertanyaan ini sudah less than one minute saya akhiri meetingnya kalau ada pertanyaan via WA aja nomor saya ada di Rifki terima kasih atas perhatiannya semoga ilmunya bermanfaat saya akhiri di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih